Halo semuanya, ketemu lagi, bikin video nyantai aja nih, kali ini gue mau bahas lagi Oppo Find X 2 Pro, kenapa bahas lagi? Karena di video yang kemarin pas yang di Shopee ya, itu lumayan banyak yang komen dan rame nih soal si Oppo Find X 2 Pro ini. Nah jadi waktu dirilisnya Oppo Find X 2 Pro ini, si Oppo itu kayak negesin lagi ya, kalau seri Find X itu udah mulai sejajar ataupun setara sama flagship-flagship pabrikan yang lain. Ya emang sih, gue ngerasa kalau Oppo ini tuh udah identik banget sama HP selfie, dan susah banget buat ngilangin dogma atau kesan tersebut. Tapi ya dengan adanya si Find X 2 Pro ini, paling nggak sekarang mereka ini tuh udah bikin HP flagship yang bener-bener bisa bersaing sama Samsung, Apple, ataupun Huawei. Nah di Indonesia sendiri, HP Oppo Find X 2 Pro ini dijual dengan harga 18 juta rupiah, dan jujur aja buat kita nih tim Droid Lamp merupakan harga yang mengejutkan sih buat sebuah HP Oppo. Tapi setelah barangnya dateng, kita pegang, gue pegang, gue cobain, dan ya gue mainin beberapa hari, menurut gue nih harga yang pantas sih. Ntar dulu, jangan sensi dulu, nonton dulu sampe kelar biar tau alesannya kenapa bisa, kita bilang pantas. Dari desainnya aja, Oppo Find X 2 Pro ini udah beda banget sih sama HP-HP Oppo yang lain. Kalau biasanya dia punya backdoor dari bahan kaca ataupun aluminium, nah kalau yang ini Oppo nyediain dua versi, ada yang backdoornya keramik, dan ada juga yang kulit. Nah kalau yang gue pegang ini kulitnya dari kulit vegan ya, jadi bukan leather asli, bukan kulit asli, tapi kulit imitasi. Unit yang gue pegang sekarang ini pake backdoor kulit yang warnanya oranya agak-agak kepic, dipegangnya tuh keset, gak licin, sama yang pasti gak gampang ninggalin bekas sidik jari. Ada emblem logo Oppo di sebelah kiri bawah, dan di kiri atasnya cuma ada rumah tiga kamera dan LED flash dengan frame yang warnanya gold. Dan ini gue jujur ya, ngerasa kalau pegang HP ini, Find X 2 Pro itu berasa premium banget sih guys, bukan kayak HP Oppo gitu megangnya. Terlebih dia juga udah ada IP68, tahan air dan debu, sama layarnya tuh lengkung. Di backdoornya gue gak nemuin ya sensor fingerprint lagi, karena emang udah ditaruh di dalam layar. Sensornya ini masih optical, tapi kecepatan sama akurasinya cukup bagus, selain itu face unlocknya juga sama-sama cepet. Buat layarnya sendiri, Oppo Find X 2 Pro ini pake panel AMOLED 6,7 inci, yang resolusinya QHD+, 1440 x 3168 pixel. Layarnya tuh dilapis Gorilla Glass 6 dan punya fitur-fitur buat manjain mata. Misalnya nih, kayak HDR10, DCI-P3 100%, refresh rate 120Hz, 240Hz touch sensing, dan brightness 800 nits. Nah kalau di HP lain, refresh rate 120Hz itu biasanya tuh ngorbanin resolusi layar ya, tapi di Oppo Find X 2 Pro ini tuh enggak. Jadi kita tuh masih bisa pake 120Hz di resolusinya mentok 2K guys. Jadi gak perlu lagi diturunin ke Full HD+, ya. Gue sendiri cukup nyaman ya ngeliat layarnya, apalagi pas ngecek DRM-nya udah support L1. Jadi otomatis pas dipake nonton Netflix, kita bisa pake resolusi tertinggi dan HDR-nya juga bisa aktif guys. Oh iya, sama satu lagi nih yang gue seneng dari layarnya, untuk poninya udah gak pake lagi yang model teardrop, kayak HP-HP menengah ataupun HP menengah ke bawah, kan banyak banget tuh. Sekarang ini pakenya yang punch hole di kiri atas. Dan kalau diperhatiin, gede kecil buletannya ini kira-kira samalah kayak S20 Plus yang gue pegang. Buat interface HP-nya sendiri, si Oppo ini naronya di bawah. Ada slot dual SIM nano, 4 charger USB-C, mikrofon, dan grill speaker stereo. Udah gak ada lagi lubang jack audio 3,5mm. Dan sebagai gantinya, di kotak penjualannya ini ada earphone dengan kabel USB Type-C. Penempatan tombol-tombolnya gue rasa cukup nyaman. Di sebelah kiri ada tombol volume, dan di kanannya ada tombol power. Kedua tombol ini sama-sama empuk dan gak berisik pas dipencet. Beda sama HP-HP kentangnya Oppo yang rata-rata berisik pas dipencet-pencet. Nah selain desainnya premium, si Oppo juga, ya karena ini HP flagship ya, jadi dikasih hardware yang kelas atas. Mulai dari SoC-nya pake Snapdragon 865, GPU-nya Adreno 650, RAM-nya 12GB, memori internalnya 512GB, UFS 3.0, ada NFC, dan baterainya 4260mAh. Kalo OS-nya sendiri sih, ya Oppo masih setia ya pake ColorOS, cuma udah versi terbaru. ColorOS versi 7.1 berbasis Android 10. Dengan jeroan yang kayak gitu tadi, buat ngetes benchmark udah pasti hasilnya tuh gak malu-maluin. Gue sempet ngetes pake Antutu versi 8.3.0, hasilnya HP ini berhasil dapet skor 553 ribuan. Buat gaming juga ya pastinya oke, gak ada masalah. Misalnya nih, disini gue ngetes main PUBG Mobile, udah bisa pake grafis smooth, frame rate-nya ekstrim, atau bisa juga HDR Ultra. Nah, kalo soal kamera nih, bisa dibilang Oppo tuh udah melakukan sebuah perombakan besar ya, dimana kameranya tuh masuk ke skor tertinggi di DSOMark. Dengan nilai 124 poin, otomatis kualitas kameranya jadinya yang terbaik. Dan sekarang jadinya tuh ya setara sama Xiaomi Mi 10 Pro. Tapi kata yang punya HP ini, Xiaomi Mi 10 Pro, masih bagusan Oppo punya kualitas jepretannya. Begitu ya, Mi? Modul kamera Find X2 Pro ini tuh ada 4 yang resolusinya masing-masing. 13MP f3.0 lensa periscope 5x optical zoom plus ois, 48MP f2.2 lensa ultrawide, dan yang paling bawah ini adalah lensa utama 48MP f1.7 plus ois. Pas pertama kali aplikasi kamera dibuka, langsung disajiin menu auto yang bisa pilih-pilih lensa, atur HDR, dan AI. Sebelahnya ada mode night, potret, dan pilihan mode-mode lainnya. Terus kalau kamera depannya cuma satu, resolusinya 32MP f2.4 lensa wide. Pilihan mode-nya juga sama-sama banyak. Terus kalau video, Oppo Find X2 Pro ini ngedukung perekaman sampai 4K 60fps atau Full HD 60fps. Karena punya ois dan eis, otomatis hasil kameranya tuh jadi lebih stabil. Kalau misalnya mau lebih stabil, bisa langsung aktifin Ultra Steady-nya aja. Oke, kesimpulannya dari pegang-pegang sebentar Oppo Find X2 Pro ini, gue ngerasa Oppo ngasih HP yang premium banget, sama jeroannya itu bisa dibilang buas ya. Apalagi kalau ngomongin soal kameranya, ini udah jauh lebih bagus ketimbang HP-HP flagship Oppo sebelumnya. Nah, gitu guys. Dan, Rom, kita mau bikin kamera, bikin? Ya, itulah maksudnya. Bikin ya? Oke, kita bikin. Tungguin aja video selanjutnya. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye.